Yang pemirsa, meski baru memasuki posim kemarau, Kabupaten Moro Jambi sebelumnya sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tercatat di BBBD Moro Jambi, dari Januari hingga Juni 2024, ada puluhan lahan yang sudah terjadi kebakaran, yang paling luas mencapai 10 hektare, yang berada di lahan gambut di Kumpih dengan lokasi yang berbeda. Dari awal Januari hingga Juni 2024, Kabupaten Moro Jambi, sesuai catatan dari BBBD Moro Jambi, sudah mencapai puluhan hektare kebakaran hutan dan lahan, meski sebelumnya belum masuk dalam musim kemarau. Ada empat kasus kebakaran hutan dan lahan, di antaranya dari empat kasus ada tiga kejabatan yang terjadi karhutlah, yakni di kejabatan Kumpih dengan dua lokasi berbeda, di lahan gambut, serta di kejabatan Marusebo, serta di kejabatan Jambi luar kota. Disampaikan oleh Kalaksa BBBD Moro Jambi Ridwan, bahwa kebakaran ini telah terjadi beberapa waktu lalu, di mana masih dalam kondisi cuaca musim hujan, belum masuk pusim kemarau. Beruntungnya, kebakaran ini bisa diamankan dan telah dipadankan oleh petugas yang sudah siaga telapaga. Namun untuk faktor kesengajaan atau tidak, saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib. Untuk di Kapubatan Moro Jambi, ada tiga kecamatan yang ada titik api gitu. Yang pertama kecamatan Jalupo, itu di Matanggajah, kemudian di Marusebo, di Desa Betung, kemudian yang satu kecamatan lagi di Kecamatan Kumpih, itu di Desa Londrak, dan Besar Lantau Panjang. Untuk luas kebakaran, berapa banyak kecamatan? Kalau yang untuk luasan, itu yang paling banyak itu di Londrak, itu sekitar lebih kurang 10 hektare. Nah kalau yang lainnya itu yang saya sebutkan tadi, itu ini apa, ada titik mau apa, tapi cepat kita adamkan. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Laporka.